bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman kita bahas kapal itu lagi ya jadi saya sudah tunjukkan kemarin video sebelum luncur saya sudah tunjukkan di kamar mesinnya kemudian saya sudah pernah tunjukkan pada saat pengukurannya dan terakhir kemarin pada saat pengukuran peluncuran kemudian di video itu saya ada membandingkan dengan kapal buatan Malaysia banyak teman-teman yang komentar bahwa meskipun buatan Malaysia tapi yang kerja orang Indonesia betul sekali saya sebelum di Puntianak itu bekerja di Malaysia juga dan 80% fitter dan welder itu teman-teman kita dari Indonesia disitu saya membandingkan untuk pembelajaran bukan untuk membandingkan kualitas ini lebih bagus ini lebih jelek ini kurang bagus ini terlalu jelek tidak saya hanya membandingkan dari segi untuk belajar jadi kalau kamu bikin kapal itu supaya ada gambaran ya supaya ada gambaran mana keputusan yang akan kamu ambil seperti contohnya kapal ini kemarin saya sudah tunjukkan di kapal mesin dia semua komponennya yang berhubungan dengan sistem perpipaan itu dikasih dua sedangkan di kapal yang besar itu hanya satu lalu kemarin ada yang komentar menarik juga dan ini perlu dipikirkan sebenarnya ya perlu dipikirkan kemarin kan saya bilang alasannya kenapa ini kita kasih dua dua-dua karena untuk spare ketika yang satunya rusak gitu nah terus ada pertanyaan pak kira-kira frekuensi penggunaan pompa itu berapa sih sehingga perlu dikasih spare itu apakah pompa ini tiap tahun rusak atau misalnya tiap bulan dia rusak sehingga perlu kita kasih spare tok pompa-pompa itu juga penggunaannya sangat jarang sekali kapal ini dibangun untuk kita pakai sendiri kalau kapal yang besar kemarin dibangun itu untuk dijual nah pada saat mereka membangun owner itu belum ini mungkin udahlah sesuai standar minimum saja gitu tapi kalau kapal ini kita bangun karena kita udah tahu rencananya tidak akan kita jual dan kita akan pakai sendiri kita berpikirnya itu bukan hanya pakai 5 tahun 10 tahun seperti kamu lihat kapal mana ya disini tidak ada ada di seberang sana kapal yang kami operasikan dari tahun 83 itu kondisinya saya akan bandingkan kapal kemarin saya akan tunjukkan saya akan bandingkan dengan kapal yang dibangun tahun 2015 atau di atas 2010 lah tahun 83 saya berani bandingkan dengan kapal di atas tahun 2010 dari segi plaknya kualitasnya korosi ya tingkat bernamal korosi disini kemudian dari perlatannya itu masih sangat bagus karena kita rawat dengan baik oke lalu apa yang akan kita lakukan setelah kapal ini launching kalau misalnya kapal ini bukan sister jadi kapal ini ceritanya sister dengan takut sebelumnya RP 2020 dan juga RP 2022 dia sister dan kapal itu bisa dikatakan sister ketika satu dibangun di galangan yang sama mungkin dibangun di galangan yang sama dan kemudian dibangun dalam waktu setahun jadi setahun itu dua kapal ini kemudian ukurannya sama mesinnya sama semuanya sama dan nanti dibuktikan dengan draft survey ketika kapal ini sudah launching kalau misalnya kapal ini benar-benar baru setelah launching kita akan lakukan in cleaning test untuk mengetahui VJG ya untuk mengetahui titik berat vertikal kapal kita akan melakukan in cleaning test dan untuk mengetahui beratnya dan juga LCG nya kita melakukan namanya draft survey karena kapal ini sister dan dibangun dalam waktu setahun di satu galangan yang sama maka kita tidak perlu melakukan in cleaning test kita dikasih sedikit keringanan oleh kelas kapal ini boleh hanya draft survey kenapa itu termasuk keringanan dan memudahkan kami pekerja galangan seperti ini karena proses in cleaning kalau kapal kecil gini ya cukup murah ya biaya in cleaning nya tapi bayangkan ketika kapal itu ratusan meter yang perlu beban ratusan ton juga puluhan bahkan ratusan ton beban yang dipakai untuk in cleaning itu dan itu akan perlu biaya cukup besar dan itu sangat membantu ketika kapalnya bisa diakui sister nah kapal ini karena sister jadi nanti kita hanya akan melakukan draft survey draft survey kita akan membandingkan light ship berat kapal kosong antara yang baru ini dengan yang lama itu plus minus satu persen ya plus minus satu persen kemudian LCG nya plus minus 0,5 persen kita akan bandingkan ketika dia di bawah satu persen dan di bawah 0,5 persen itu maka data draft survey kita bisa kita pakai untuk menghitung stabilitas lalu VCG nya dari mana Pak atau KG nya dari mana KG nya mengacu ke kapal sebelumnya jadi yang data baru yaitu light ship dan LCG untuk VCG nya kita pakai data yang lama karena tujuan in cleaning itu adalah murni untuk mengetahui VCG kapal atau KG kapal seperti itu itu untuk pekerjaan berikutnya setelah kapal ini launching setelah in cleaning kita laksanakan atau karena kapal ini sister draft survey kita laksanakan kita akan menghitung intake stability booklet nya dan untuk kapal jenis ini cukup intake ya kemarin ada pengalaman baru buat teman-teman kalau mau mengkelaskan kapal kamu baca dulu aturannya terutama kapal kargo dan kapal penumpang ya karena ada aturan yang disitu tidak jelas sehingga kemarin saya ada tambahan pekerjaan yaitu menghitung damage stability jadi kalau teman-teman punya kapal kargo yang sudah lama artinya sudah pernah berlayar kemudian panjangnya di atas 50 kayaknya tidak memperhatikan panjang dari situ tidak memperhatikan panjang dia hanya GT GT di atas 500 dan panjang di atas 50 meter kamu siap-siap harus menghitung damage stability bottom damage stability untuk kalau kapalmu tidak double bottom jadi masih diizinkan kapal-kapal itu tidak double bottom tapi dengan catatan harus menghitung bottom damage stability ya itu pengetahuan buat kalian nah setelah kapal ini selesai melakukan draft survey maka kita akan menghitung intake stability nya dan kita submit ke kelas nanti akan di approve kemudian setelah approve dia akan keluar sertifikat kelasnya selain sertifikat kelas itu nanti kita juga perlu ngurus dokumen-dokumen kelaikan ke sahabandar atau ke otoritas yang pertama yaitu surat ukur sudah hampir terbit ya kemarin yang videonya saya tunjukkan itu kenapa juru ukur atau kenapa meri inspektor dari sahabandar itu harus kita sebut itu sudah saya tunjukkan kemarin prosesnya sekarang hampir terbit surat ukurnya setelah terbit surat ukur akan terbit surat laut karena GT kapal ini di atas 150 ya lupa saya kemarin GT nya berapa yang sebenarnya ini surat laut bukan pas besar karena GT di bawah 125 itu pas besar GT di atas 125 itu surat laut dan bedanya apa kalau pas besar itu dia bisa terbit disini baik sementara maupun permanen tapi kalau surat ukur itu harus di pusat di Jakarta surat laut sementara dan surat laut permanennya gitu kemudian surat ukur permanen daftar ukur pengesahan seperti biasa itu sudah pernah saya jelaskan tapi saya coba bahas kilas disini ya pengesahan daftar ukur kemudian surat ukur permanen lalu surat laut kemudian gross acta dan sertifikat-sertifikat yang lainnya sehingga kapal ini bisa dinyatakan live untuk berlayar saya tunjukkan ke depan sambil kita dengarkan musik yang cukup enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya itu saja video kali ini untuk melengkapi video di bulan ini dan terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan kalau ada komentar-komentar untuk perbaikan kita bersama ya tidak boleh mencela tidak boleh menghina kapalmu gini kapalmu lebih baik gini atau yang kemarin ada komentar itu lebih bagus kapal Jepang co, tel konsing banding kapal Jepang itu ya sopo ya kita membandingkan dua kapal antara buatan Indonesia dan buatan Malaysia meskipun banyak teman-teman yang komen buatan Malaysia juga orang-orang kita yang bikin tapi saya membandingkan itu bukan untuk melihat kualitasnya tapi saya membandingkan untuk masukan kalian jadi kalau mau bikin kapal itu oh ternyata kalau Malaysia itu begini sebaiknya kita ambil itu kalau yang di Indonesia itu seperti ini sebaiknya kita ambil itu untuk kepentinganmu ya ketika kamu punya kapal atau bangun kapal kemudian mau kamu operasikan kamu akan mikir panjang seperti orang Belanda dulu bangun di negara kita dia udah mikir seratus tahun contohnya di Pontianak ini kenapa banyak sekali parit karena datarannya rendah sehingga kalau ada air pasang tidak sampai banjir tapi sama orang baru sekarang paritnya pada ditutup ya karena pemikirannya pendek gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati